Intro Halo, Assalamualaikum Sobat Muslimah Tentunya kalian sudah mengenal kerudung dengan motif yang sedang hit sekarang ini Salah satu bahan jilbab tersebut adalah berbahan foil Kerudung foil sendiri diambil dari bahasa Perancis Yaitu foil, yang artinya jilbab Foal adalah bahan yang memiliki kandungan 100% katun tipis Kerudung foil sering disebut sebagai jilbab paris, tetapi yang lebih premium Materialnya lebih kaku daripada jilbab paris biasa Kerudung berbahan tipis tersebut lebih cocok digunakan untuk siang hari, terutama di musim panas Kekurangan dari kerudung foil adalah sulit dibentuk, karena tidak lentur bahannya Namun, saat digunakan sebagai jilbab, maka bahan foil tidak mudah berantakan Foal sendiri banyak jenisnya loh, yuk kita cari tahu dari desainer buat lebih tahu foil yang lebih berkualitas Intro Kalau aku bilang sebenarnya bukan foil asli atau palsu, tapi lebih ke kualitasnya pasti beda-beda Karena setiap bahan itu, misalkan foil itu gramasi bahannya itu beda Gramasi itu gini, semakin tipis bahannya, semakin ringan, semakin jarang Apa sih aku sebutannya? Nih, nih, kayak celah-celahnya itu semakin jarang Itu biasanya semakin tipis, itu kualitasnya semakin kurang, bagus Semakin dia rapat, bahannya semakin tebal, itu gramasi bahannya biasanya semakin tebal Kalau foil yang bagus, walaupun dia tebal, dia tetap lemes gitu, karena kan foil itu pasti lemes ya Tapi biasanya ngebeda itu adalah foil yang terlalu lemes karena gramasinya kurang itu sama gramasinya pas gitu sih Kalau aku bilang, kalau masalah foil KW, aku nggak setuju sih Karena memang bahan sebenarnya, banyak bahan tinggal, setiap bahan nih, kayak mau itu foil, satin Itu pasti setiap celupannya kadang beda-beda Kadang gini, kita beli bahan A, beberapa warna, nih, lima warna, misalkan itu bisa beda-beda Karena si warna, misalkan warna hitam tuh nanti jatuhnya dia bisa lebih tebal dibanding warna lain Karena memang masalah pencelupan warna kayak gitu-gitu juga sih Sejak foil asli dan palsu, mungkin lebih ke ini kali ya Foal itu ada banyak tipenya, jadi kayak kamu pengen foil yang kayak gimana Ada yang kayak bener-bener paris banget Sebenarnya kan foil itu samanya manjibah paris Cuman kayak ada yang lebih rapet seratnya, ada yang lebih renggang, ada yang pakai polies terdikit Sebenarnya kekomposisi si bahannya itu aja sih, kayak nggak ada asli dan palsu sih Macem-macem nih foil, ada yang foil polos, ada yang foil motif-motif atau print gitu kan Jadi juga cari, sebenarnya agak susah ya kalau aku bilang mencari foil yang bagus tuh yang kayak gimana Harus ditunjukin contohnya sih gitu Tapi yang penting adalah foil yang bagus itu adalah foil yang dia, apa ya, gramasi Aku nyebut gramasi tuh apa ya, kayak si kainnya itu tuh dia rapet, benang antara benangnya tuh lebih rapet daripada yang tipis Kalau yang tipis itu kan dia lebih jarang, jadi dia gampang robek Nah kalau yang bagus itu biasanya dia lebih padet, gramasinya tuh lebih padet gitu loh Nah itu bisa dilihat dengan cara kamu buka foalnya, terus kamu liatin aja ke cahaya Jadi kalau misalnya terlalu jarang pasti dia lebih transparan daripada yang lebih padet, gitu aja sih Terima kasih telah menonton